Hai assalamualaikum teman-teman Nah saat ini kita melewati Danau Singkara gratis semua infan nah ini dia Danau Singkara ini pemandangannya dari dalam mobil nih Nah jadi Danau Singkara ini terletak di jalan lintas Sumatera nah kita melewati Sumatera jalan lintas nah ini di pinggir jalan lintas Sumatera itu ada Danau Singkara iya nah nah inilah Danau Singkara ya teman-teman jadi danau ini terletak di antara dua kabupaten nah ini kita mau makan di salah satu tempat makan di Danau Singkara di pinggir Danau Singkara ini ini bagus sekali indah sekali di danau nya jadi ternyata di antara dua kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solo nah ini danau nya indah sekali jadi danau ini banyak sekali manfaatnya kalau untuk masyarakat sekitar danau ini digunakan untuk pengairan lahan pertanian nah air dari Danau Singkara ini juga digunakan untuk menggerakkan generator PLTA Singkara di Lubu Alung Padangpariaman ini danau nya nih nah ini kita makan dulu ini pensi namanya pensi atau lokan ini dia ikan bilih nah bisa hidup ikan bilih ini adalah ikan yang sifatnya endemik endemik itu apa endemik itu dia hanya bisa hidup di lokasi ikan bilih ini hanya ditemukan di Danau Singkara dan Danau Maninjau sehingga namanya itu kalau spesiesnya itu ada padangensisnya nah kalau dipindahkan ke tempat lain dia nggak bisa hidup nah ini rasanya enak sekali ya teman-teman rasanya khas ini ikan danau ini ikan danau danau itu danau nya tuh nah ini ada yang mancing juga nih bapak-bapak lagi mancing nih danau nya indah sekali danau nya cukup luas ya dan jadikan tempat wisata favorit nah kawasan Danau Singkara ini juga dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan ajang balap sepeda internasional setiap tahunnya yang dikenal dengan Tour de Singkara nah sekarang kita berada di salah satu masjid yang berada di tepi danau ini namanya Masjid Takwa jadi kalau kita nah ini di teras masjid kita udah bisa melihat danau nya nih ada lumayan banyak masjid ya di danau ini di pinggir-pinggir danau ini juga banyak tempat makan karena memang Danau Singkara ini diperuntukkan untuk tempat wisata dan juga menjadi salah satu tempat wisata favorit di Sumatera Barat nah ya teman-teman jika berkunjung ke Sumatera Barat wajib mampir nih ke Danau Singkara karena memang kalau kita lewat jalan darat itu pasti melewatinya sampai jumpa teman-teman dadah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum